Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nobel bagian 325 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tebas semangat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Dan yang link kata Ji Ruyu Saat ini Kinchen masih cukup shock dengan kematian Ji Wuxu Kekuatan Ji Wuxu sangat kuat ditambah dukungan dari keluarga Ji Di domain bela diri ini tidak mungkin ada yang bisa membunuhnya Tapi siapa sebenarnya yang telah membunuhnya? Kinchen sangat penasaran Namun ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkannya Kinchen melirik Ji Ruyu dan berkata Lalu apakah kamu bisa menghilangkan roh kebencian di tubuhku? Saya tidak bisa membantu menghilangkan roh kebencian itu Tapi saya bisa menyembunyikannya dengan bantuan Hong Ying Hong Ying adalah bawahan bibik saya Otomatis dia akan menuruti perintah saya Bibimu Yah, bibiku adalah komandan penegak hukum langit utara Selama aku berbicara, Hong Ying akan mendengarkanku Ternyata wanita yang mengancamku di desa Naga Surgawi waktu itu adalah Ji Hongchen Junior dari teman baikku Gumam Kinchen seraya menggelengkan kepalanya Namun menyembunyikannya dengan bantuan penegak hukum Namaku adalah Kinchen Di kehidupan sekarang namaku juga adalah Kinchen Jika sangguan Sin Er mendengarnya sudah pasti dia akan curiga Jadi saya tidak boleh terlibat dengan istana penegak hukum Melihat Kinchen yang tertegun dan berpikir bahwa Kinchen ragu-ragu Ji Ruyu kemudian berkata Bagaimana? Dengan ini kamu akan selamat Jika membuat kesepakatan denganku Dan aku hanya ingin tahu cara kamu membuat domain pedang Untuk memahami niat pedang lantai 6 dan memasuki lantai 7 Kata Jiruyu Oh ternyata dia hanya ingin mengetahui cara membuat domain pedang Itu bukan masalah Terlebih Jiruyu adalah cucu dari Ji Wuxu Hanya hal sepele ini aku akan mengabulkannya Gumam Kinchen Kemudian Kinchen menatap Jiruyu dan berkata Baiklah tapi aku ingin kamu menetapkan sumpah Dau Surgawi Apakah kamu tidak mempercayaiku? Kata Jiruyu Jaga-jaga itu wajar Oke oke selama kamu mengajariku caranya Aku akan melakukannya Aku bersumpah akan menyembunyikan fakta bahwa kamu telah membunuh Sui Wuxing Jika aku melanggar aku akan disambar seribu petir Kata Jiruyu sambil mengangkat satu tangannya Tidak cukup Kamu harus menyembunyikan semua yang kamu tahu tentang aku Semua hal tentangku kamu tidak boleh memberitahu siapapun Kata Kinchen Bagaimanapun Jiruyu telah mengetahui banyak tentang kekuatan Kinchen Jika dia mengatakan kepada bibinya jelas ini akan menarik kecurigaan Oke oke aku juga bersumpah tentang itu Kata Jiruyu Kinchen menghela nafas dan mengangguk Oke kamu tunggulah sebentar Aku akan menghilangkan roh kebencian itu lebih dulu Mendengar ini Jiruyu terkejut Apa kamu ingin menghilangkan roh kebencian itu Ini benar-benar tidak mungkin Jika kamu ingin menghilangkan roh kebencian di tubuhmu Setidaknya kamu harus menjadi master bloodline tingkat 8 Di langit utara ini tidak ada master bloodline tingkat 8 Lebih baik percayalah kepada aku aku bisa menyembunyikannya untukmu Kata Jiruyu Kamu tidak perlu khawatirkan tentang itu Kata Kinchen segera kekuatan jiwanya memindai seluruh tubuhnya Setelah menemukan roh kebencian di tubuhnya Kinchen langsung mendesak api terata hijau untuk membakarnya Namun karena lambat Kinchen juga mendesak bloodline guntur Di bawah kombinasi api terata hijau dan bloodline guntur Napas dingin kebencian seperti meleleh dan langsung menghilang Kinchen menghela napas lega Mulai saat ini aku harus lebih berhati-hati Kata Kinchen kemudian menarik kembali bloodline dan api terata hijau Lalu menoleh ke arah Jiruyu Dan di saat Kinchen akan berkata Dia melihat Jiruyu yang sedang melihat ke arahnya dengan melongo Tertakjub-takjub dan terpana Lalu Jiruyu berkata Apakah kamu baru saja benar-benar menghilangkan kebencian dari tubuhmu Bagaimana ini mungkin hanya master bloodline tingkat 8 yang bisa melakukannya Bahkan untuk melihat kebencian di tubuhmu saja itu sudah sangat sulit Saat ini Jiruyu baru mengerti Mengapa Kinchen memintanya untuk jangan mengatakan hal apapun tentangnya kepada orang lain Melihat Jiruyu yang melongo Kinchen berkata Apakah kamu tidak ingin tahu cara membuat domain pedang Aku akan mengajarimu sekarang Tentu Kinchen tidak akan menjelaskan apapun kepada Jiruyu Faktanya Kinchen mampu menghilangkan kebencian di tubuhnya Adalah karena di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang master bloodline tingkat 8 Jadi Kinchen memiliki beberapa cara untuk menghilangkannya Jika tidak Kinchen tidak akan bisa melakukannya Bahkan walaupun dengan api teratai hijau atau bloodline guntur Kemudian Kinchen menjelaskan cara untuk membentuk domain pedang kepada Jiruyu Mendengar penjelasan Kinchen Jiruyu malah semakin terkejut Karena untuk membentuk domain pedang adalah dengan menggunakan pemahaman ruang Tidak heran sebelumnya dia tidak bisa menemukan cara Tapi Kinchen basis kultipasinya hanya di kelas 7 tahap tengah puncak Bahkan aku lebih tinggi darinya Tapi bagaimana cara Kinchen memahaminya Saat ini Jiruyu dia merasa terpukul Dibandingkan dengan Kinchen ternyata dia masih sangatlah lemah Pada saat ini Jiruyu memandang Kinchen dengan tatapan terpesona dan terkagum-kagum Dari lubuk hatinya yang paling dalam Hus hus Tidak mungkin aku mengagumi bocah ini Jiruyu menepis pemikiran liarnya dan mulai fokus Lalu membentuk domain pedangnya sendiri Kinchen dan Jiruyu terus membentuk domain pedang Dihancurkan lagi Terbentuk lagi Dihancurkan lagi Namun mereka berdua tidak menyerah dan terus membentuk Terus melakukan perubahan Terus melakukan evolusi Sampai domain pedangnya mampu menahan niat pedang di lantai 6 Waktu terus berlalu Dan akhirnya Kinchen merasa domain pedangnya telah cukup kuat Untuk menahan niat pedang di lantai 6 Lalu Kinchen membuka mata Dan mendapati bahwa domain pedang yang dibentuk Jiruyu Dengan waktu yang singkat telah sama dengan miliknya Kemudian Kinchen melihat Jiruyu Sial Bloodline pedang surgawi ternyata benar-benar sangat luar biasa Itu sama saja dengan curang Kata Kinchen Kemudian dia berjalan ke kedalaman lantai 6 Jiruyu yang melihat Kinchen berjalan ke kedalaman Jiruyu juga mengikutinya dari belakang Di saat Kinchen dan Jiruyu memasuki kedalaman lantai 6 Untuk mencari pintu masuk ke lantai 7 Tiba-tiba sesosok manusia baru menaiki lantai 6 Itu adalah Ye Wuming Saat dia memasuki lantai 6 Dia langsung menyemburkan seteguk darah Dan buru-buru mengaktifkan pertahanannya Untuk menahan niat pedang di lantai 6 Apakah ini niat pedang setelah niat pedang pusi? Kata Ye Wuming seraya bersilak dan mulai memahami niat pedang di lantai 6 Setelah Ye Wuming nampak Yu Kiansu juga baru memasuki lantai 6 Seperti Ye Wuming dia juga menyemburkan seteguk darah Setelah Yu Kiansu masuk dia tidak buru-buru untuk bersilak Sebaliknya dia melihat seluruh ruangan lantai 6 Di saat dia hanya melihat Ye Wuming yang ada di lantai 6 Wajah Yu Kiansu langsung memancarkan rasa kehilangan Sepertinya Qin Chen telah memahami niat pedang lantai 6 Dan beranjak memasuki lantai 7 Kata Yu Kiansu seraya menundukkan kepalanya dengan kecewa Kemudian dia mengangkat kepalanya dengan tegas Tidak peduli Qin Chen telah memasuki lantai 7 atau tidak Saya harus dengan cepat mengikuti jejaknya Kata Yu Kiansu Kemudian bersilak dan mulai memahami niat pedang di lantai 6 Adegan berpindah ke lapangan di luar warisan Ada 4 Ternyata ada 4 titik cahaya yang memasuki lantai 6 Itu pasti 4 jenius unggulan sekte pedang iblis Yah benar itu pasti mereka Master sektean selamat 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 Kerumunan orang di lapangan gempar Satu persatu dari mereka mulai memberi selamat kepada Master sektean 19 Hahaha kalian terlalu awal memutuskan Mari kita lihat sampai warisan selesai dan verifikasi kebenarannya Kata Master sektean 19 Selain 4 jenius unggulan sekte pedang iblis Siapa lagi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 6 Yah benar itu Selamat Master sektean Selamat Sekte pedang iblis pasti akan panin besar dalam warisan kali ini Semua orang di lapangan terus menyanjung Master sektean 19 Kembali kepada Kinchen Saat ini dia dan Jiruyu telah bersiap untuk memasuki lantai 7 Nampak mereka berdua sangat bersemangat Namun di saat Kinchen akan melangkahkan kaki ke lantai 7 Tiba-tiba jantung Kinchen berdetak sangat kencang Seolah-olah di lantai 7 akan ada sesuatu yang sangat berbahaya Akhirnya Kinchen ragu dan tidak jadi memasuki lantai 7 Ada apa? Kata Jiruyu Saya memiliki pirasat ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam sana Kata Kinchen Hal berbahaya apa? Saya juga tidak tahu Kata Kinchen Ada bahaya atau tidak Apapun resikonya Saya akan tetap memasuki lantai 7 untuk menjadi lebih kuat Kata Jiruyu Mendengar ini hati Kinchen sedikit tergerak Pada akhirnya Kinchen membulatkan niatnya dan bersiap memasuki lantai 7 Sebelum masuk Kinchen langsung mengaktifkan tubuh suci abadi Bagaimanapun pirasat bahaya sebelumnya benar-benar ada Dan Kinchen harus memiliki persiapan Apakah kamu sangat takut mati? Kata Jiruyu mencibir kepada Kinchen Namun akhirnya dia juga mengaktifkan fisik ilahi cahaya bulan Setelah keduanya telah bersiap Mereka kemudian melangkahkan kaki dan masuk ke lantai 7 Di saat Kinchen memasuki lantai 7 Tidak ada serangan atau tekanan apapun Inikah bahaya yang kamu sebutkan? Kata Jiruyu Namun di saat mereka melihat ke depan Nampak ada sesosok manusia Apa? Mungkinkah ada peserta yang lebih dulu memasuki lantai 7? Kata Jiruyu Orang ini sepertinya bukan salah satu peserta yang memasuki warisan pedang iblis Kata Kinchen setelah melihat sosok itu Kinchen mengerutkan kening Jika orang ini bukan salah satu peserta Berarti orang ini sudah lama ada di sini Jiruyu mendekat ke sosok itu dan mencoba menyapanya Senior Namun sosok itu sama sekali tidak menjawab Dan di saat Kinchen melihat wajahnya Terlihat wajah sosok ini sangat aneh Dan sosok ini tidak memiliki vitalitas kehidupan Jelas sosok ini telah lama mati Namun mengapa ada orang yang mati di tempat ini? Tidak ada jejak pertempuran Dan tidak ada serangan niat pedang di lantai 7 Lalu mengapa orang ini bisa mati di lantai 7? Memikirkan hal ini wajah Jiruyu menjadi panik Kinchen menoleh, melirik-lirik, dan melihat-lihat sekeliling Ekspresinya menjadi sangat cemas Dan merasakan ada kejanggalan di tempat ini Dan juga merasa bahwa tempat ini bukan level untuk kultipasinya Lantai 7 ini sangat aneh Dan saya merasa tidak nyaman Kita harus kembali ke lantai 6 Dan keluar dari lantai 7 ini Kata Kinchen Mendengar ini Jiruyu menganggukan kepalanya Dia juga merasa krisis yang aneh di lantai 7 ini Segera keduanya berbalik Namun di saat mereka berbalik ekspresi Keduanya tiba-tiba panik Di saat melihat lorong kembali ke lantai 6 Tiba-tiba sudah menghilang Kengerian terpancar dari wajah keduanya Di mana lorong untuk kembali ke lantai 6 Kata Jiruyu dengan suara yang panik Namun tiba-tiba di saat itu Sebuah niat pedang pembunuhan yang sangat kuat Menyapu ke arah Kinchen dan Jiruyu Kinchen yang merasakannya dia tanpa ragu Mengeluarkan kuali kuno penekan iblis Meraih Jiruyu di bawah perlindungannya Kinchen apa yang kamu lakukan? Jiruyu terkejut dan duar Energi kuali kuno bertabrakan dengan niat pedang pembunuhan Jiruyu hanya merasakan krisis yang mungkin akan mengancam hidupnya Sedangkan Kinchen setelah tabrakan Dia menyemburkan seteguk darah Buru-buru mengeluarkan pil obat dan menelannya Namun niat pembunuhan yang sangatlah menakutkan datang lagi Kinchen langsung menampilkan domain pedang Dikombinasikan dengan kuali kuno Dan menahan niat pedang pembunuhan Niat pedang pembunuh macam apa ini? Ini jelas niat membunuh yang ingin membunuh kita secara langsung Kata Jiruyu Sedangkan saat ini Kinchen terus menahan niat pembunuh itu Kondisi Kinchen sangat memalukan bajunya robek Untungnya dia telah bersiap dengan tubuh suci abadi Jika tidak mungkin niat pembunuh ini telah membunuhnya Apa yang kamu lakukan? Linglung di saat seperti ini Cepat keluarkan domain pedangmu Aku tidak mampu bertahan lebih lama lagi Kata Kinchen Dia memarahi Jiruyu yang sok dan hanya bengong Segera Jiruyu sadar dan langsung membentuk domain pedangnya Di saat yang sama domain pedang Kinchen tidak mampu menahan lagi dan hancur Untungnya domain pedang Jiruyu terbentuk di waktu yang tepat Setelah itu dengan buru-buru Kinchen memulihkan diri Karena dia tahu Jiruyu tidak akan mampu menahan lebih lama lagi Saat ini Jiruyu terus bertahan di bawah penindasan niat pedang membunuh ini Saat ini Jiruyu merasakan langsung niat pedang pembunuhan Terlalu sangat menakutkan Bagaimana ada niat pedang sekuat ini? Dia berpikir domain pedangnya sangat kuat Tapi di bawah niat pedang pembunuhan ini Dia sangat tertekan dan tidak mampu bertahan Jiruyu menatap Kinchen dengan takjub Saat ini dia baru menyadari berapa banyak tekanan dahsyat yang dialami Kinchen sebelumnya Untuk melindunginya Terima kasih karena telah melindungiku Kata Jiruyu kepada Kinchen Tidak dapat dipungkiri serangan niat pedang tiba-tiba sebelumnya Jika Kinchen tidak bereaksi tepat waktu mungkin dia telah mati Tidak perlu mengatakan terima kasih Sekarang kita harus bergandengan tangan untuk melawan niat pedang menakutkan ini Jika tidak kita berdua akan mati disini Lantai tujuh ini bukan tempat untuk memahami niat pedang Tapi lantai tujuh ini adalah tempat untuk membunuh Kata Kinchen wajahnya nampak jelek Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang Kata Jiruyu wajahnya nampak pucat Dia sudah hampir tidak kuat lagi untuk mempertahankan domain pedangnya Aku tidak tahu tapi karena jalan kembali telah ditutup Kita hanya bisa bertahan sekuat tenaga di tempat ini Sampai warisan pedang iblis selesai dan kita diteleportasi keluar Kata Kinchen Tapi bagaimana jika kita tidak bisa diteleportasi keluar Kinchen dan Jiruyu tiba-tiba teringat dengan mayat orang sebelumnya Seharusnya orang itu juga telah memasuki lantai tujuh dan tidak menemukan jalan keluar Akhirnya mati disini Memikirkan hal ini Kinchen dan Jiruyu menjadi semakin panik Namun ini bukan saatnya untuk panik Setidaknya dia harus bisa bertahan disini untuk memikirkan jalan keluar Kamu bertahanlah sebentar Kata Kinchen seraya mengeluarkan bendera formasi Membuat segel dan mengatur formasi disana Jiruyu memandang Kinchen dan berkata Apakah kamu juga seorang master formasi Kinchen menganggukan kepalanya Ya saya memang seorang master formasi Kata Kinchen Sontak Jiruyu terkejut dia berpikir ini sudah tidak masuk akal Selain seniman bela diri Kinchen juga seorang master formasi Jiruyu tahu betapa sulitnya untuk menjadi seorang master formasi Ditambah itu akan memerlukan banyak waktu dan usaha Tapi Kinchen masih sangatlah muda Bagaimana dia memiliki pencapaian seperti ini di usianya yang masih muda Jika itu kakek-kakek yang sudah berjanggut Jiruyu mungkin tidak akan terkejut Kemudian Jiruyu berkata lagi Bahkan jika kamu seorang master formasi Tapi serangan niat pedang ini sangatlah menakutkan Formasi tingkat 7 saja tidak akan bisa menahannya Kata Jiruyu Kamu lihat saja Kata Kinchen Dia juga tahu arai tingkat 7 tidak akan mampu menahan serangan niat pedang ini Sesaat kemudian Duar Domain pedang Jiruyu telah hancur Segera domain pedang Kinchen diaktifkan Beristirahatlah pulihkan tenagamu Setelah domain pedang saya hancur Gunakanlah domain pedangmu lagi Kata Kinchen Saat ini Kinchen terus mengatur formasi Mempertahankan domain pedang Dan mengendalikan kuali kuno Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye